Namanya Ari Andrian, dia bertanya, pertama, bagaimana cara makanan, agar makanan kreatif kita diterima di pasar? Nah, kedua langsung ya, kedua adalah bagaimana memperbaiki nama brand yang telah jatuh? Jadi ada dua pertanyaan ya, sekarang sebelum saya melangkah lebih bertanya dengan Chef lagi, kreatif, kreatif itu sangat luas ya, kalau saya bilang. Bikinnya bisa kreatif dengan aneka bahan yang tak terpikirkan, campur ada kita pernah martabak tobleron, booming ya, mungkin kan unik kan dia mencampurkan. Campur-campuran ya, tapi kreatif, tapi enak lah ya Pak ya. Booming, happening, karena orang kita juga suka trending topic kan, kemudian juga ada lagi yang namanya kemasannya, packagingnya mesti kreatif juga, warna indah, packagingnya bagus, betul Chef ya. Apa mungkin tambahin apa lagi Chef yang mesti kreatif misalnya? Awalnya saya misalnya bikin, saya kan di sini ada kue lapis sijo ya, kue lapis sijo ini lumayan kreatif sih menurut saya ya. Itu makanan tradisional Chef ya? Ya, resep dari mama saya ya, ini manis sekali, resep dari mama saya itu manis sekali, saya kurangin itu alasan untuk healthy. Oke. Jadi memang klien saya mereka tanya, awalnya mereka juga ragu, mereka aduh ini kan kue pasaran, pasti manis sekali. Saya bilang bu, jadi harus pintar-pintar kita promosinya, bu ini kuenya resep dari mama saya, terus gulanya udah saya kurangin banyak, karena saya sendiri tidak suka makan yang manis. Oke. Berarti penting juga ya kalau untuk menginformasikan kepada para komunikatif, bawa lebih ke arah kesehatan gitu ya Chef ya? Betul. Nah terus untuk masalah kita kreatif, awalnya kan memang saya jual begini kan, nah terus ada klien saya komplain, mereka bilang kue kamu udah enak, tapi kok kurang kreatif istilahnya dalam arti kata, kemasannya kok seperti ini gitu kan. Nah akhirnya berjalannya waktu saya coba untuk rubah, ya rubah packagingnya seperti ini, itu ngaruh sekali. Jadi keren ya? Elegant ya? Saya nanti ini sangat elegan ya? Sangat elegan ya? Sangat elegan ya? Ngasih orang enak lah ya? Iya, jadi kreatif kan, jadi kita harus mikirin packaging yang bagus gitu kan ya, jadi itu ngaruh sekali untuk jualan itu. Jadi produk yang sama, kalau dikasih ini, banyak dipasang. Betul, jadi kita bisa, contohnya kita misal kita buka ya, dalamnya sama sih. Iya, dalam sama. Terus di dalamnya juga ada, ada cup ya. Ah, ada kartu ini Pak Tito. Ada greeting cup. Ini yang kreatif bisa diterima di pasar, terjawab lah begini ya maksudnya. Sebetulnya banyak, sebetulnya masakan atau kue-kue masakan Indonesia itu banyak yang enak-enak, memang kita kalah di packaging. Packaging, tapi dengan packaging apakah nggak jadi lebih mahal Seb? Ya kita memang harus, harus hitung costingnya ya, costing memang kita harus pikirkan, tapi kalau memang mereka merasa itu memang bagus, ya harga nggak masalah. Secara bisnis gimana Pak Tito di harga itu Pak? Jadi saya pikir ya, apa yang dilakukan Chef ini terobosan untuk kuliner-kuliner Nusantara ya. Mungkin kalau saya pernah beli kue Jepang, kue banana, Tokyo banana. Oh ya. Pisang Jepang, bayangin pisang Tokyo. Tapi kalau orang ke Tokyo pasti beli itu Chef. Tapi itu pisang Bu. Kemasannya sama pisangnya mungkin lima kali harga kemasannya. Ya itu dibeli. Karena kadang-kadang ada, karena turis kan ya. Jadi ada segmen marketnya, ada yang mungkin belanja di pasar, tapi ada yang perlu untuk gift dan lain sebagainya. Baratila, Baratila, Florida Baratila, 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 Lakekort haiya